Sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta hari Jumat sore dilanda hujan teras dan angin kencang. Akibatnya puluhan pohon tumbang dan bahkan sebagian menutup jalan utama sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Seperti yang terlihat di layar kaca pemirsa di ruas jalan lingkar utara tepatnya dari Monumen Jogja kembali hingga keronggahan tercatat 8 pohon tumbang dan menutup jalan. Pohon tumbang juga menyebabkan kabel listrik terputus sehingga aliran di sejumlah desa pun padam. Angin kencang ini juga menyebabkan baliho yang ada di jalan Yokyama Gelang tepatnya di Jomborobo. Dilaporkan seorang pengendara sepeda motor tertimpa ranting di jalan Demakijo sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung luka-lukanya tidak terlalu mengkhawatirkan. BPBD Kabupaten Sleman bersama dengan relawan dan jajaran TNI Polri sampai dengan saat ini masih terus melakukan upaya pembersihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.